Intro Berlangsung di kompleks GPDI Yerusalem Baru, hanya An Endrop, digilar kegiatan donor darah dalam rangka hot GPDI di Tanah Papua yang ke-70, bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, PMI. Para peserta donor dari 529 gereja yang datang, sebelumnya melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan oleh pihak PMI. Apabila memenuhi syarat, maka selanjutnya dapat melakukan proses pengambilan darah. Intro Koordinator pelaksana, pendeta Luther Ayomi, mengatakan kegiatan ini melebatkan 67 wilayah gereja pantai kosta Indonesia di Tanah Papua. Lebih lanjut ia menjelaskan, bantuan kemanusiaan ini diberikan bagi mereka yang membutuhkan, dan berharap kegiatan ini dapat memberi contoh kepada instansi pemerintah atau gereja lain. Koordinator kegiatan donor darah, saya pendeta Luther Ayomi, kegiatan donor darah ini melibatkan 67 wilayah gereja pantai kosta Indonesia di Tanah Papua dalam rangka jumulium 70 tahun di Tanah Papua. Dari 529 gereja yang ada di 67 wilayah Provinsi Papua. Bantuan kemanusiaan ini kami berikan secara cuma untuk umat Tuhan yang ada di kota ini. Itu sebabnya melalui kegiatan ini, juga kami menghimbau kepada umat-umat yang ada di pus dan di instansi-instansi pemerintah lain. Seperti TNI, Polri, dan lain-lain. Sementara itu dari pihak PMI, Itam menjelaskan dari hasil donor darah ini, PMI akan melakukan pemeriksaan atau screening di laboratorium untuk memastikan apakah darah tersebut aman untuk digunakan. Nah, setelah itu dari darah tersebut, ini Kota Jere, alamanya juga dua kompetifikasi. Dari sana nanti semua darah-dara yang kami peroleh tadi, kami akan lakukan screening. Pemeriksaan penyakit. TNI, KOMI, 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 KOMI. setelah itu darah tersebut bisa ditransmiskan atau digunakan kepada penderitaan, tetapi masih ada pemeriksaan lanjutan setelah di screening nanti setelah di screening masuk ke gelet kalau ada pasien yang ditak, masih ada proses lagi ketidakcocokan seumpamanya walaupun darah gelunganku dengan O A dengan A, kalau dalam proses kami kita karena informasi gel tidak cocok, berarti darah itu tidak cocok, jadi kami ambil lagi dari darah yang lain